Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Khalid di channel Legu Rules. Kali ini kita masih belajar tentang integral, yang akan dibahas lebih dalam tentang masalah yang melibatkan integral. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel Legu Rules ya. Tombolnya ada di sebelah kanan bawah. Jangan lupa juga klik tombol loncengnya, supaya bisa dapat notifikasi video terbaru dari Legu Rules. Nah, di sebelah kanan atas akan ada link playlist supaya teman-teman bisa belajar tentang integral dari awal sampai akhir. Beberapa masalah yang melibatkan integral diantaranya adalah gradien persamaan garis, dan masalah tentang posisi, kecepatan, dan percepatan benda. Kita langsung ke latihan soalnya saja. Untuk soal yang pertama, masih permasalahan integral yang paling sederhana, di mana diketahui f aksen x sama dengan x kuadrat min 1 per x kuadrat, dan f1 sama dengan 1 per 3. Selanjutnya kita akan menentukan rumus fungsi fx. Karena kita akan mencari rumus fungsi fx dari rumus fungsi f aksen x yang diketahui, artinya kita akan mengintegralkan fungsi f aksen x tersebut. Selanjutnya, dari f1 yang sama dengan 1 per 3, kita akan mendapatkan nilai c. Sehingga kita akan mendapatkan rumus fungsi fx secara lengkap. Jadi yang pertama kita akan mengintegralkan fungsi f aksen x. Jadi di sini fx sama dengan integral x kuadrat min 1 per x kuadrat dx, atau integral x kuadrat min x pangkat min 2 dx. Yang hasil integralnya adalah 1 per 3 x pangkat 3 min 1 per min 1 x pangkat min 1 plus c, atau 1 per 3 x pangkat 3 plus 1 per x plus c. Selanjutnya, karena f1 sama dengan 1 per 3, maka jika kita substitusikan 1 ke fungsi fx ini, maka akan kita dapatkan 1 per 3 dikali 1 pangkat 3 plus 1 per 1 plus c sama dengan 1 per 3, atau 1 per 3 plus 1 plus c sama dengan 1 per 3, sehingga c sama dengan 1 per 3 min 1 per 3 min 1. 1 per 3 plus 1 kita pindahkan ke ruas kanan, sehingga menjadi min 1 per 3 min 1. Jadi c sama dengan min 1. Barulah kita akan mendapatkan fungsi fx secara lengkap, yaitu 1 per 3 x pangkat 3 plus 1 per x min 1. Karena tadi fungsi fx-nya adalah 1 per 3 x pangkat 3 plus 1 per x plus c, kemudian nilai c-nya kita dapatkan yaitu min 1. Sehingga rumus fungsi fx-nya adalah 1 per 3 x pangkat 3 plus 1 per x min 1. Soal yang kedua, kita akan menentukan rumus fungsi f apabila gradien kurva f yang melalui titik 1,1 adalah f aksen x sama dengan 6 x kawadrat plus 4. Seperti yang kita tahu bahwa gradien adalah turunan pertama fungsi f. Maka untuk mendapatkan rumus fungsi f dari gradien yang diketahui yaitu f aksen x, maka kita akan mengintegralkan fungsi f aksen x tersebut. Jadi f sama dengan integral dari f aksen x, yaitu 6 x kawadrat plus 4 dx. Langsung kita integralkan, hasilnya adalah 6 dikali 1 per 3 x pangkat 3 plus 4x plus c, yang sama dengan 2 x pangkat 3 plus 4x plus c. Selanjutnya diketahui kurva f melalui titik 1,1, artinya f1 sama dengan 1. Jadi jika kita substitusikan 1 ke fungsi f, hasilnya adalah 1 dan kita akan mendapatkan nilai c. Langsung kita operasikan saja, 2 dikali 1 pangkat 3 plus 4 dikali 1 plus c sama dengan 1, atau 2 plus 4 plus c sama dengan 1, sehingga c sama dengan 1 min 2 min 4, yaitu min 5. Sehingga rumus fungsi f secara lengkapnya adalah 2x pangkat 3 plus 4x min 5. Soal yang ketiga, diketahui kecepatan suatu benda adalah vt sama dengan 6t kuadrat min 8t, dan posisi benda pada jarak 5 meter untuk t sama dengan 0. Selanjutnya kita akan menentukan rumus fungsi jarak atau st. Sedikit catatan, posisi benda atau jarak suatu benda yaitu s, kemudian kecepatan suatu benda atau v, dan percepatan suatu benda yaitu a. Jika kita mau mencari kecepatan suatu benda dari jarak atau posisi benda yang diketahui, maka kita akan menurunkan fungsi dari jarak tersebut. Begitupun jika kita mau mencari percepatan suatu benda dari kecepatan yang diketahui, maka kita akan menurunkan fungsi kecepatan tersebut. Jadi akan Khalid tuliskan, disini kita akan gunakan turunan. Jadi untuk sebaliknya, jika kita mau mencari jarak atau posisi suatu benda dari kecepatan yang diketahui, maka kita akan mengintegralkan fungsi kecepatan tersebut. Begitupun jika kita mau mencari kecepatan suatu benda dari percepatan yang diketahui, maka kita akan mengintegralkan fungsi percepatan tersebut. Jadi Khalid akan tuliskan disini integral. Sekarang kita akan mencari st dari vt yang diketahui. Artinya kita akan mengintegralkan fungsi vt, sehingga st sama dengan integral dari 6t²-8t dt, yaitu 6 dikali 1 per 3 t pangkat 3 min 8 dikali 1 per 2 t pangkat 2 plus c, atau 2t pangkat 3 min 4t² plus c. Selanjutnya, posisi benda pada jarak 5 meter untuk t sama dengan 0, artinya jarak saat t sama dengan 0 adalah 5 meter, atau s0 sama dengan 5. Sehingga kita akan substitusikan 0 ke persamaan fungsi st, yaitu 2 dikali 0 pangkat 3 min 4 dikali 0 pangkat 2 plus c sama dengan 5. Sehingga jelas disini c sama dengan 5. Jadi fungsi st secara lengkap adalah 2t pangkat 3 min 4t² plus 5. Soal yang keempat, sebuah benda bergerak pada garis lurus dengan percepatan yang memenuhi persamaan A sama dengan 2t min 1. Jika kecepatan awal benda adalah 5 m per s dan posisi benda pada saat t sama dengan 6 adalah 92 meter. Selanjutnya, kita akan menentukan persamaan posisi benda tersebut saat t detik, atau st. Pada soal diketahui, percepatan suatu benda atau A sama dengan 2t min 1. Kemudian, kecepatan awal benda adalah 5 m per s atau v0 sama dengan 5 m per s. Kecepatan awal artinya tnya sama dengan 0. Kemudian, posisi benda pada saat t sama dengan 6 adalah 92 meter. Artinya, s saat t sama dengan 6 adalah 92 meter. Karena kita akan mencari st, maka pertama kita akan mengintegralkan fungsi percepatannya terlebih dahulu untuk mendapatkan rumus fungsi kecepatan. Selanjutnya, kita akan mengintegralkan rumus fungsi kecepatan untuk mendapatkan rumus fungsi st. Langsung saja, vt sama dengan integral dari fungsi percepatannya, yaitu 2t min 1 dt. Yang hasil integralnya adalah 2 dikali 1 per 2t kuadrat min t plus c. Karena 1 diintegralkan terhadap t adalah t, atau t kuadrat min t plus c. Karena tadi diketahui v0 sama dengan 5, maka jika kita substitusikan 0 ke persamaan vt, maka akan kita dapatkan 0 kuadrat min 0 plus c sama dengan 5, sehingga c sama dengan 5. Sehingga rumus fungsi vt secara lengkap adalah t kuadrat min t plus 5. Selanjutnya, untuk mencari st, kita akan mengintegralkan rumus fungsi vt atau kecepatan, yaitu integral t kuadrat min t plus 5 dt. Yang hasilnya adalah 1 per 3t pangkat 3 min 1 per 2t pangkat 2 plus 5t plus c. Karena tadi diketahui s6 sama dengan 92, maka jika kita substitusikan 6 ke persamaan st, maka akan kita dapatkan 1 per 3t dikali 6 pangkat 3 min 1 per 2t dikali 6 pangkat 2 plus 5 dikali 6 plus c sama dengan 92. Jika kita operasikan, maka akan didapatkan 72 min 18 plus 30 plus c sama dengan 92, sehingga c sama dengan 92 min 72 plus 18 min 30 adalah 6. Sehingga rumus fungsi st secara lengkap adalah 1 per 3t pangkat 3 min 1 per 2t pangkat 2 plus 5t plus 6. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Selamat belajar ya! Jangan lupa like dan share video ini agar semakin banyak teman-teman lain yang merasakan manfaatnya. Jangan lupa juga subscribe dan follow Instagram Legorules. Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya!